Kalau misalnya teman-teman nyarinya di daerah sungai-sungai seperti ini Teman-teman nyarinya itu, nyari lubangnya itu agak jauh dari sungai ya Mungkin sekitar 20 meter dari sungai atau 10 meter dari sungai Yang penting jangan terlalu dekat dengan sungai teman-teman Nah ini seperti ini teman-teman Jadi ini ada lubang di sini, sedangkan sungainya itu jauh Mungkin sekitar 15 meter dari sini teman-teman sungainya Terus kalau teman-teman mau mancing di lubang itu jangan cuma satu lubang saja ya teman-teman Karena biasanya kalau lubang sudah ada lembatnya, pasti ada tembusannya Tembusan lubang ikan lembat itu banyak sekali teman-teman Nah seperti ini, di sini ada tembusannya juga teman-teman Ini tembusannya teman-teman Kita cari lagi tembusannya Ini ada lagi Ini ada lagi Dan ini teman-teman Ini sebelahnya juga ada Nanti kita coba pancing satu persatu Kalau belum dipancing orang biasanya ada teman-teman Ini mau dicoba sama teman-teman Teman-teman Di bawah kayu ini tempatnya agak susah Lubangnya ini agak susah tempatnya teman-teman Ini która cuma saya malah Ini masalah Itu Mozamb 650 Terima kasih sudah terpasang teman-teman ini tempatnya sepertinya meyakinkan ya teman-teman sekarang saya juga mau coba di lubang tembusan itu tadi teman-teman tembusannya ada banyak ternyata teman-teman sepertinya sudah bekas pancing ini dimakan katanya teman-teman saya belum sempat nyari lubang tarik 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 menariknya katanya kenceng teman-teman ini mau dicoba lagi saya tidak jadi mancing ini malahan jadi bahwa teman-teman yang takut masukin pancing ke dalam lubang kalau menurut saya sih biasanya kalau lubang yang airnya penuh ini enggak ada ularnya ya teman-teman raswi ini benar-benar ini Hai soraswi wah mau coba tinggal di lulu-lulu Hai masyarakat imun atau langsung Hai nyangkut menyakar Hai nah nah dimakan teman-teman cili-cili kata-kata orang maen strike teman-teman wah lumayan tuh wah lumayan ternyata saya kira kecil teman-teman ternyata lumayan besar ini mantap lumayan besar ini teman-teman ya bisa dibilang besar lah panjang ini anak-anak-anak yang lain lagi maksudnya yang lain buntutnya lagi wah ini buntutnya buntutnya bekas gigit-gigitan sama temannya ini berarti di dalam masih ada masih ada temannya teman-teman kita coba sekali lagi aduh mudah-mudahan mudah-mudahan masih mau makan ya teman-teman ikannya mau kita rilis aja soalnya hari ini saya nggak nyari ikan lembat saya cuman berbagi sedikit pengalaman dengan teman-teman teman-teman tempat selanjutnya itu di rawa teman-teman jadi kalau teman-teman nyarinya di rawa itu teman-teman nyarinya di pinggirnya seperti ini ya tapi jaraknya tidak jauh jadi teman-teman bisa masuk ke dalam rawanya tapi nggak nggak di tengah-tengah teman-teman di pinggir-pinggir seperti ini tapi ini airnya sedang agak-agak banjir jadinya agak susah tapi kemarin bapak saya udah udah nembasin itu di depan situ teman-teman dan udah nemu lubang juga kemarin ini kemarin bapak saya nemu lubang disini teman-teman tapi ini belum dicoba soalnya kan baru survei aja kemarin sama ini jadi kalau di rawa teman-teman itu nyarinya seperti ini ya nggak di pinggir-pinggir terlalu jauh gitu tapi ya biasanya ada juga sih tapi yang paling mudah nyarinya begini teman-teman terus ini ada juga ini ini yang paling bagus teman-teman tapi kalau buat nyari yang di rawa dalam di rawa yang airnya dalam saya nggak tahu teman-teman soalnya saya nggak pernah nyari di rawa yang airnya terlalu dalam ya teman-teman ini rawanya nanggung aja nggak dalam nggak terlalu dangkal dan biasanya kalau di rawa itu teman-teman kalau musim kemarau di tengah-tengah rawanya juga ada ada lubangnya makanya saya sarankan teman-teman itu nyarinya nggak terlalu jauh dari rawanya tapi kalau bisa malah masuk ke dalam airnya itu yang di pinggir untuk mengenali lubangnya seperti ini teman-teman tapi ini menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman biasanya lubang lembat itu yang nggak ada isinya itu dalamnya pasir teman-teman seperti lubang ini ini dalamnya pasir ini sudah saya pancing berkali-kali tapi nggak dapat sama sekali teman-teman malahan yang makan ikan ikan wader-wader ini pasir seperti ini teman-teman ini walaupun ada juga biasanya ikannya itu kecil-kecil tapi kalau pasirnya masih campur tanah gitu ya masih masih ada lah mungkin teman-teman mungkin tapi jadi buat tempat yang paling mudah buat nyari lubang lembat itu tempat yang seperti ini ya teman-teman entah itu rawa atau parit atau sungai yang penting dangkal lebih dangkal lebih bagus teman-teman jadi ini dulunya itu rawa teman-teman sampai dari atas sana rawanya itu besar terus di di jebol sama eksa jadinya sekarang airnya habis ini airnya sekilan aja nggak ada teman-teman nggak ada satu kilan airnya ini terus teman-teman juga bisa pancing di bawah-bawah kayu seperti ini cari yang rongganya besar biasanya banyak malahan kalau di bawah kayu teman-teman kalau kita nyari di tempat seperti ini buat nyarinya itu biasanya di tengah di pinggir itu ada semua teman-teman ini ada lubang lubang ini teman-teman ini juga ada jadi buat lubang yang ada ikan lembatnya biasanya dari luar itu dilihat udah kelihatan bagus ya lubang itu teman-teman halus tapi nggak juga sih biasanya ada juga lubang lembat yang luarnya itu jelek waktu dicek dalamnya itu bagus buat lubang yang airnya penuh seperti ini teman-teman ini diobok-obok nggak apa-apa teman-teman biasanya nggak ada ularnya lubang yang ada ularnya itu biasanya di lubangnya ini cuman cuman separuh aja setengah akhirnya itu teman-teman nah terus waktu dicek ke dalam itu arah lubangnya itu ke atas biasanya itu ada ularnya teman-teman makanya kalau ketemu lubang yang airnya setengah mending teman-teman gunakan kayu yang bercabang aja buat masukin pancingnya ini malahan airnya separuh-separuh teman-teman soalnya ini udah sekitar satu minggu nggak turun hujan jadi kalau tempat-tempat seperti ini udah habis enaknya itu ini cari aja tempat-tempat yang seperti ini kalau buat lubang lembat biasanya ada jadi kalau teman-teman masih agak bingung nyarinya itu kalau di tempat seperti ini diikutin aliran airnya aja ya teman-teman ke atas terus biasanya kalau udah mentok-mentok itu lubang nah ini teman-teman dapet lubang baru saya teman-teman nanti saya coba ini tapi banyak ikan waternya ini teman-teman tapi nggak apa-apa aja ikan water kalah sama lembek biasanya terus buat umpannya di video saya sebelumnya saya udah kasih tahu umpannya ya teman-teman tapi ada lagi yang kemarin berkomentar di video saya sebelumnya katanya suruh pakai cicak cicaknya itu dibakar tapi bakarnya jangan terlalu jangan terlalu gosong ya teman-teman katanya saya juga belum pernah nyoba mungkin teman-teman bisa nyoba oke teman-teman sekian video pengalaman saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua selamat menikmati